Dalam upaya mematuhi regulasi TKDN, Apple berencana menambah investasi sebesar 157 miliar rupiah di Indonesia. Berdasarkan informasi dari sumber yang dilaporkan oleh Bloomberg, Apple akan mengucurkan dana hampir 10 juta USD atau sekitar 157 miliar rupiah sebagai investasi tambahan di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi iPhone 16 yang merupakan seri terbaru untuk masuk ke pasar Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia masih memblokir distribusi iPhone 16 karena Apple belum sepenuhnya memenuhi regulasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang ditetapkan. Demi melakukan ekspansi di Indonesia, Apple dikabarkan berencana siap melakukan investasi di pabrik Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan sumber anonim, Apple berencana menggaid sejumlah penyuplai dalam negeri untuk mendukung proyek ini. Menurut informasi dari sumber anonim, pabrik Apple di Bandung, Jawa Barat akan fokus dalam memproduksi aksesoris dan komponen pendukung untuk produk-produk Apple. Sementara itu, menurut Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menyampaikan bahwa sertifikasi TKDN Apple sudah berakhir masa berlakunya dan belum diperbarui. Tak hanya itu, diketahui juga bahwa Apple belum memenuhi investasinya secara penuh. Dari total komitmen investasi senilai Rp1,71 triliun, Apple baru memenuhi sekitar Rp1,48 triliun. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.